Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2024. Mode transportasi ramah lingkungan yang berjalan tanpa rel ini akan menjalani uji coba pada 10 Agustus 2024 saat pekerjaan konstruksi infrastruktur dasar IKN di stop sementara. Ale mengaku, jalur yang akan digunakan ini sempat mengalami perubahan karena ketidaksesuaian antara desain dan spesifikasi dengan yang terpasang di lapangan. Namun demikian, ketika ia meninjau langsung jalan sumuh kebangsaan Sisi Barat pada Kamis 18 Juli kemarin, ukuran lebar jarak markanya sudah sesuai. Sebagai informasi, ERT merupakan kereta berpemandu lidar untuk anggutan penumpang perkotaan. Nantinya sistem ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan sensor pemandu. Di China, kereta ini telah lama mengaspal sejak 2017. Kereta itu berkapasitas 300 penumpang. Terima kasih telah menonton!